Lagi di MGK Kemayoran nih guys, gue mau benerin Fortuner gue Ini suaranya kalau kalian bisa denger Tuh Udah keresek-keresek gitu Terus speaker depannya tuh udah pada rusak Tuh udah jebol, udah pada pecah gitu Sekalian gue mau benerin fog lightnya nih Fog lightnya juga udah pada mati Kayaknya gue mau pasang mini Pro G deh Sekalian pasang mini Pro G Terus ngerapiin audionya Oke, nanti kita udah nyampe bengkelnya Kita lanjut videonya Nah ini kalau teman-teman denger Suaranya kayak ada keresek-keresek kayak gitu ya Ya, gak enak banget Terus ini lucunya kalau gue nyalain lampu Dia mati Tuh ya Masih ada sedikit sih suara keresek-kereseknya Tapi gak separah kalau lampunya gue matiin nih Ini gue matiin lampunya Berisik banget ya keresek-kereseknya Nah ini lampunya gue nyalain lagi Tuh, hilang Nih gue matiin lagi Ya, jadi rusak nih audionya Makanya gue mau benerin di MGK Kemayoran nih Nah terus gue mau benerin fog lightnya nih temen-temen Ya fog lightnya tuh udah gak nyala Tuh ya Tuh, lihat di pantulan kaca ya Ini kan lampu gedenya Nah ini fog lightnya nih udah gak nyala tuh Kalau lihat di pantulan kacanya mati kan gak ada Nah ini mau gue benerin nih Nah ini lagi di MGK Kemayoran nih Nah ini lagi di MGK Kemayoran nih Langganan gue Berkah auto Lantai 6 MGK Kemayoran guys Nah ini banyak lampu-lampu disini Ya lampu-lampu fog light Ada mini pro G Terus ada audio nih disini Jadi mungkin ini mau gue ganti nih Lampu fog lightnya ini udah mati Ya, gue ganti Ini sih gue Kemarin gue pake HID Cuman udah rusak Mati Terus paling nanti tambahin mini pro G Taruh disini Sekarang kan lagi Ngetrend ya Fortuner pake mini pro G ya guys Nah ini speakernya nih Two way Udah ada twitternya Terus paling nanti Oke guys Jadi kita udah selesai nih Benerin Fortuner-nya Sekarang lampu depannya udah terang banget Udah enak Karena ini kan Fortuner gue Lampunya masih halogen ya guys ya Jadi tuh gelap gitu loh Ya teknologi jaman dulu tuh Pake bawah lama halogen nih gelap Ya jadi sekarang dengan ditambahkan Mini pro G Kayak gini Jadi terang banget ya guys ya Jadi emang sekarang teknologi lampu LED tuh Bagus banget Karena dia cahayanya tuh bener-bener Terang dan padet ya guys ya Jadi Kalau malam-malam tuh kita nyetir Kedalam rangka mobil ya Jadi dia kuat ya temen-temen ya Tuh dia gak goyang-goyang Sama sebelah sini juga tuh Ya dia jadi dibaut Di rangka mobil nih temen-temen Jadi kenceng dia Ini gue belinya yang Mini pro G nya yang mata 3 Ini kemarin Kena 1.400.000 Ya jadi ini Kalau nyala warna putih Kalau kita high beam Dia warna kuning temen-temen Jadi dia kalau nyala Pertama dia warnanya putih Kalau kita high beam Dia berubah jadi kuning Jadi gue taruh di bumper aja Kayak gini Ya gue taruh di bumper aja Di bawah kayak gini Jadi gak gitu Keliatan ya temen-temen ya Nah kalau dari jauh juga Keliatannya jadi kayak gini Rapi jadi ya temen-temen Oke lanjut sekarang Ke bagian dalam Kemarin juga gue benerin Speakernya nih temen-temen Jadi awalnya sih kan Gue mau ganti speaker depannya ya Karena bunyi kersek-kersek itu Ya tapi gak taunya Pas dicek speakernya masih bagus ya Speaker depan belakangnya tuh Masih bagus Ya jadi abis dicek tuh Speaker depan belakangnya masih bagus Cuman twitternya nih Akhirnya kita cuman ganti Twitternya nih temen-temen Karena twitternya tuh Udah gak bunyi ya Udah rusak Kemarin kalau kalian lihat juga Twitternya tuh udah penyok gitu Ya Jadi ini kita ganti Kiri kanan Nih Ya Ini twitternya Kena 250 ribu nih kemarin Jadi kita ganti twitternya aja Nah terus ini nih Jadi Mini Pro G nya itu Gue tambahin saklar disini Jadi ini kalau kita pencet Dia nyala Ya Nah ini juga Gue bikin Lampu kolong nih temen-temen Ya jadi gue kemarin Tambahin lampu kolong Ini gue kasih saklar nih temen-temen Bentar gue nyalain dulu ya Biar gak Tekor akinya Nah kayak gini Nah ini untuk mini Pro G nya Kalau kita Kalau kita nyalain Kita pencet aja gitu Nah dia nyala Nah itu Ya udah nyala Cahayanya warna putih Kayak gini Nah terus sama Lampu kolong nih Gue tambahin lampu kolong Temen-temen Nah itu gue tambahin Lampu kolong gitu Ya Warna Warm white Jadi Biar modern aja Interior mobilnya Karena sekarang kan Interior mobil tuh Ini ya Banyak pake Ambience light gitu ya Nah sorry guys Jadi gue masuk ke parkiran basement Mau kasih liat Ambience light nya Jadi kalau Di depan kan tadi Kena cahaya matahari Jadi ambience light nya Gak gitu keliatan ya Karena di depan Terang banget Cahaya mataharinya Nah sekarang makanya Gue masuk ke parkiran basement Biar agak gelap sedikit Jadi biar keliatan nih Ambience light nya Mohon maaf ya Kalau videonya agak gelap sedikit Nah jadi kayak gini nih Ambience light nya nih temen-temen Ya sekarang lebih keliatan ya Warnanya Cahaya ambience light nya Lebih keliatan Jadi Gue demen Dia warnanya Warm white gini Ya jadi cocok sama Karpet dan interior Fortuner yang berwarna Keren gini ya temen-temen ya Nah ini juga belakangnya Kayak gini nih temen-temen Jadi keliatan Lebih modern aja Mobilnya Karena kan sekarang Banyak mobil-mobil baru tuh Dalamnya interiornya Pake Ambience light ya temen-temen ya Nah jadi kayak gini temen-temen Dari depan Lampunya Lampunya kalau lagi nyala semua ya temen-temen ya Jadi ini lampu fog light nya Yang gue ganti Pake LED Terus ini Dua Mini Pro G Yang gue pasang baru nih temen-temen Ya jadi Terang banget cahayanya Ya temen-temen Nih Jadi terang banget cahayanya temen-temen Ya Nah ini disini gue kasih saklarnya nih temen-temen Ya ini saklar mini Pro G nya Ini gue matiin dulu Ya Nah ini jadi kalau mau nyalain tinggal pencet aja Nah dia nyala nih Nah terus dia bagusnya ada lampunya gini temen-temen Jadi kalau kita nyalain dia saklarnya ikut nyala kayak gini Nah yang satu lagi ini untuk lampu kolongnya nih temen-temen ya Ini kalau dia nyala kayak gini ya Jadi saklarnya nyala lampu warna biru gini Nah kalau kita matiin dia mati tuh temen-temen Ya kalau kita nyalain dia nyala lagi Tuh ya nyala berubah Saklarnya dia nyala warna biru Ini juga untuk lampu Mini Pro G nya Ya kalau dia nyala dia nyala saklarnya Warna biru gini Nah kalau kita matiin dia mati temen-temen Ya Nah ini kalau kita nyalain kayak gini Cahayanya kalian bisa lihat sendiri Cahaya bagus banget ya temen-temen ya Dia padat banget Nah sekarang gue akan coba nyalain lampu besarnya ya temen-temen ya Nah ini lampu besarnya cahayanya kayak gini Ya Nah terus sekarang gue nyalain fog light nya yang udah gue ganti LED Nah kayak gini fog light nya Ya temen-temen Terang ya Tuh beda banget Yang atas nih lampu besarnya Bawah ini fog light nya Pake LED Ya cahayanya jauh lebih terang ya Dibanding atasnya Yang masih menggunakan teknologi halogen Nah sekarang gue nyalain mini Pro G nya nih temen-temen Wow Langsung Langsung ketiban fog light nya Ya Fog light nya langsung ketiban tuh Cahayanya sama mini Pro G nya ya temen-temen ya Kita bisa lihat disini mini Pro G nya Cahayanya tuh bener-bener terang banget dan padut banget ya temen-temen ya Terus dia ada cut line nya temen-temen Nih kalau kalian bisa lihat Nadi lampu besarnya gue matiin dulu Nah disini ada cut line nya nih Ya jadi kalau ada pengendara lain dari lawan arah Dia gak silo karena cahayanya gak bias ke atas temen-temen Nah terus kalau gue high beam Dia kayak gini Berubah jadi kuning warnanya temen-temen Ya kayak gini Tuh cakep banget lampunya Oke jadi paling gitu aja sih kemarin Ya gue cuman ngerapiin Fortuner gue Yang kemarin Fog light nya rusak Ya fog light nya mati Jadi gue sekalian benerin Sekalian tambahin Mini Pro G ya temen-temen ya Terus audionya juga kemarin Yang suaranya kersek-kersek gitu Udah kita benerin Twitter nya kita ganti baru Jadi sekarang suaranya udah Enak lagi ya temen-temen ya Oke mungkin segitu dulu video gue hari ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menghibur temen-temen di rumah Semoga kalian enjoy dengan video ini Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys And see you in the next video